Intro Curagat di rumah huya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Umi dan penontonan dari studio Ini kali ini Kayaknya ini bukan soal pacar-pacaran ini Karena ini ada seorang wanita Yang sudah menikah Oke Namanya mbak Mbak Devi ini masalah udah repot Tapi kamu gak masalah nih Kamu melaporkan ini di rumah huya Karena ini ditonton se-indonesia loh Kamu tahu konsekuensinya ini ditonton se-indonesia Tidak merasa ini ranah privasi kamu tidak ya Banyak itu yang untung loh Jadi kamu merasa ini emang butuh bantuan Untuk cari solusi Iya Oke jadi yang bersangkutan emang melapor sendiri disini Dia pengen dibantu untuk menyelesaikan permasalahannya Dan dia merasa ini bukan privasi yang harus ditutupi sama dia ya Oke jadi kita lanjut ya Apa masalahnya apa mbak siapa? Devi Jadi masalahnya suami saya tuh hampir sebulan gak pulang-pulang Suaminya hampir sebulan gak pulang-pulang Oke Jadi makanya saya ke program ini Maksudnya mau di biar dicari suami saya tuh dimana Dimana sebulan gak pulang-pulang Memang suaminya karakternya kayak apa sih? Dia tuh pengangguran 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 terus Males Dia tuh kayak punya obsesi pengen jadi artis lah Oh punya obsesi pengen jadi artis? Iya jadi dia tuh gak mau kerja Kerja gitu gak mau Berarti saya mau jadi artis Iya jadi dia gak mau kerja Jadi selama ini yang kerja tuh saya Oke jadi dia ngapain Cuman ngayal doang jadi artis Gimana? Ya gitu aja gak Sok gaya-gayaan aja gitu Tapi pernah syuting dia? Pernah syuting Terakhir tuh dia syuting Katanya sih syutingnya sinetron Ada sih nongol di TV Cuman lewat doang sih gitu Jadi pernah bener-bener masuk TV Tapi di sinetron Lewat Gitu doang Iya lewat doang Tapi udah gayanya tuh Sok-sok kayak artis aja gitu Sok-sok kayak artis Setelah berapa tahun dia pengen jadi artis tuh akhirnya Udah lama sih terus ada yang ngajakin buat jadi figuran-figuran gitu Ya dia ikut-ikutan gitu kan Ternyata ada muncul di sinetron Muncul di sinetron Sebentar Terus gaya-gaya besok-soan Gaya-gaya besok-soan Dan yaudah Mungkin karena pergaulan lingkungan Dia jadi kayak yang apa Jarang pulang Terusnya di rumah juga dia gak mau ngapa-ngapain Saya pulang kerja Capek Di rumah tuh dia cuma nyatai-nyatai aja Nonton TV Tetep aja saya yang beresin rumah Oke jarang pulang Tapi pernah pulang akhir-akhir ini Pernah pulang kemarin itu dia ngantri motor Tapi saya gak tau dia pulangnya jam berapa Karena saya udah tidur kan udah malam Dia pulang Ngantri motor Emang motor itu yang saya pake buat kerja kan Terus pas pagi-pagi saya liat Itu motor ada di depan rumah Suaminya gak ada? Gak ada Udah gak ada Saya gak tau dia dateng jam berapa Ngantri motor jam berapa Saya gak tau Karena posisinya kan udah malam Saya udah tidur Pas saya liat itu di Di dalam jok motor Saya buka Ada sial cewek Jadi pulang-pulang malam-malam Lantri motor Dia pergi lagi Terus di jok motor ada sial cewek Apa curiga kamu apa? Ya mungkin dia ada hubungan sama perempuan lain Dia mau nikah lagi kali Jangan berusaha dulu Mi Ya karena wanita tuh gak udah esmosi ya Udah pikiran udah negatif Keluar aja gitu kan Ya gak? Ya karena dia kan gak pulang-pulang Saya gak tau dia ada dimana Oke Nah kita sebetulnya udah nemu suami kamu Ya udah nemu suami kamu Dan suami kamu dateng kesini Sudah mau dateng kesini Namun Alangkah lebih baiknya kamu di belakang dulu aja Ya Kamu liat dari belakang Kamu bisa nonton dari belakang Nanti kita akan tanya-tanya Kamu curiga Suami kamu punya hubungan dengan cewek lain gitu kan Curiga belum tentu benar Tujuan rumah Wiyan Klarifikasi tetap ayun Oke Kamu ke belakang dulu Kita akan panggil suami kamu kesini Dan pemirsa Kita punya perayaan suami Twitter Pertanyaannya kira-kira apakah Suaminya Mbak Devi tadi namanya Yudi Benar punya hubungan dengan cewek lain atau tidak Iya Ya Apakah benar suaminya tadi Mbak Devi ini Punya hubungan dengan cewek lain atau tidak Jawab dan dimensin ke Twitter kita di app Rumah Wiyan underscore trans7 Pake hashtagnya adalah Trans7 Rumah Wiyan Satu Eh tiga ya Iya Satu tiga Satu kosong Oke Kirim yang banyak ya Ke Twitter kita Kalo mau follow Instagram saya juga boleh King underscore Wiyakuya Kasih komen kesini Ya Atafoks gak usah Gak usah Oke Kalo gitu Silahkan diturunkan Sang prianya Nah itu dimulai masuk Yudi Mas Yudi kan makasih udah datang kesini untuk acara bincang-bincang sama kita Kita lagi bincang soal Mas ini kan pernah nonggol di TV ya Tau kok tau sih Iya saya kenal Di sinetron kan cuman lewat gitu Pernah utama Oke Pernah main sinetron kan Pernah-pernah Oke oke Dan Gimana kita ngomongin soal karir nih ya Iya Tapi Sebetulnya kamu tau ya kira-kira Sebelum kita ngomong soal karir kamu yang di sinetron cuman lewat itu gitu ya Pemeran utama Pemeran utama Oke Kamu tau gak kira-kira disini ada seseorang yang ngundang kamu Siapa sih yang ngundang Kamu kan udah kita bisa bilang kan artis ya Ya kan Yang nonggolnya sebentar Kira-kira ada orang yang pengen ngasih kejutan Sama kamu Pastinya bukan istri saya nih Apa Pastinya bukan istri gue ya Pastinya bukan istri lo Jadi siapa Emang kenapa kalau Emang kenapa gak mungkin istri lo yang ngundang kesini Soalnya kemarin Gak mungkin ngirim email kesini kenapa Karena istri saya katro Apa Katro Istri kamu katro 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 nya gimana istrinya Jadi dia tuh Kalau di rumah Kerjanya cuman dengerin dangdut Oh Di rumah cuman kerjanya dengerin dangdut Ngerin dangdut sama ini nih Dia suka Apa Nonton Film-film kolosal Yang tentang burung-burung Tapi kolosal Gue gak ngerti Oh Oh Sukanya nonton film-film yang ular-ular Burung-burung terbang Kayak apa sih itu ya Katro jadi menurut kamu Jadi gak mungkin Istri lo yang ngundang masih surprise ini gak mungkin Katro gimana lagi Wah Gini lo Katro deh Pokoknya dia kayak gak ngerti dunia luar gitu loh Kalau Kalau gue kan biasa di TV Film Kalau dia dengerinnya dangdut Pagi-pagi dangdut Siang dangdut Malem Dengerin dangdut lagi Kadang Nah Kalau udah tengah malem Dia puter tuh yang kolosal-kolosal Yang tentang burung Minata Uler Gini kayak gitu Jadi gak gak ngerti Kayak 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 begini gak ngerti ya Oke ini kira-kira Kalau bukan istri lo yang ngundang kesini Siapa dong yang mungkin Ini kayaknya ada temen saya nih Temen lo Temen Siapa kira-kira Sebenernya lalu nih Mantan Apa Oh Jadi Betul kamu yang mungkin ngundang kesini mantan lo Iya Mantan Mantan SMA Mantan atau SMA SMA Kenapa emang Iya Kemarin kan dia Ada kajak ketemuan gitu Terus Istri lo gak tau tapi Oh Jangan sampai tangan Oh Iya Bukannya senang banget sih pak Iya Iya Oke Jadi mantan lo SMA Kira-kira Biar lo bohongin istri lo dong Kalau istri lo nonton gimana nih Iya Iya Gak mungkin Gak mungkin Tidak salah Ini acaranya terkenal banget loh Kan saya lebih cinta sama istri saya Oh iya Jadi intinya Menurut lo Cantikan mana Mantan lo siapa namanya Jadi Linda namanya Oke namanya Linda Cantikan mana Mantan lo Linda itu sama istri lo Kalau cantik sih Lebih Lebih cantik istri saya Oh cantik istri kamu Oh iya Alhamdulillah Terus kelebihannya Linda bang Bedanya Kalau Istri saya tuh kan Cerewet Kalau istri kamu cerewet Omawel Buat tiap di rumah tuh pulang Oh dia udah Dari A sampai Z Gak tau dia ngomong apa Ngomong aja Kayaknya Gak ada Ditik-ditiknya Ngomong Ya udah gitu Gue disuruh-suruh Lu ini kerjain ini Itu Ini itu Waduh Terus cari kerja Sona keluar Padahal lo pengennya Jadi artis Gue pengennya jadi artis Oke Terus Jadi kalau emang lo yang ngundang Linda ya Mau ngapain Linda kira-kira kesini Nah itu dia tuh Gak tau nih mau ngapain Mau ngapain ya Mantan lo ya Iya Kemungkinan mantan lo Ya udah Kalau begitu ya Kita panggil saja Mbak yang ngundang lo kesini Yang menurut lo adalah mantan SMA lo Linda ya Iya Linda Inilah dia Mbak yang ngundang kamu kesini Oh bukan Linda yang mantannya itu Bawa koper apa Mbak Oh bukan aja sama ini Ini istri saya Oh Sama ini Dia kemarin jalan-jalan semantannya katanya Namanya Linda Enggak Kamu Kamu sebulan gak pulang kemana Tiga dimana selama ini Udah lupa sama aku Udah lupa udah punya istri Enggak aku gak lupa Kan kamu Kamu nyuruh aku kerja Suruh cari duit Ya aku nyuruh kamu kerja Bukannya kamu meninggal dari rumah Kayak gitu gak pulang-pulang Gak ingat sama istri Iya makanya aku usaha Biar untuk menyenangkan Kamu sayang Aku keluar Aku cari uang Kata dia Lu bawa koper apa tuh Bawa koper Ini apa Kamu kalau mau pulang Gak usah pulang aja sekalian ya Aku pergi Mau pergi sekalian Lu mau pulang Ini apaan Ini buat anak kecil Mau Bulling apa nih Guling dia masih kecil Guling dia masih kecil Guling masih kecil Sampai salah masih ada Ya aku pesing deh Tangan gue Udah bau Masih disimpan aja Oke Duduk-duduk mas Sayang ini baju-baju baru Duduk-duduk Kata dia kamu cerewet Dia pemawas Kau apa kamu kurang Oke Oke jelaskan Ngomong Ayo Mbak Devi ngomong silahkan Iya Kok kamu yang polis Aku ngomong aja Salah ini sih Kamu kemana aja selama ini Tidur di mana Aku Aku kan tidur di rumah mama Bohong Ya mas tidur di mana lagi Aku tidur di rumah mama Tidur di rumah siapa Di rumah mama Rumah mama Mama mana mamah muda Aku cari kerja Cari kerja Kalau aku gak kerja Ya Kan kamu tau sendiri Penghasilan kita apa Aku syuting Cuma lewat-lewat doko Ya iya Gapetan mau Udah sih jadi artis Cuma pikiran doang Tidur di rumah mama Bila beran utama Terima gue Syuting Itu berangkat pagi Pulang pagi Berangkat pagi Pulang pagi Cuma apa Cuma lewat-lewat doang Figuran doang Figuran doang Alasannya apa Jadi artis Kan biar juga Kan mama juga suruh Kan kamu yang Supaya aku Dapet uang ya Dapet uang ya Kerja Bukannya nyantai-nyantai Di rumah Bukannya obsesi-obsesi Menghayal Tengen jadi artis Tapi kan sekarang ini Udah gak ke rumah Sampai jadi kerja dong Dapet nyantai di rumah Sampai jadi kerjaan Kemarin kan saya pulang Begitu sampai rumah Saya diusir Bagaimana diusir Udah sana keluar Satu bulan Gak usah pulang-pulang Bohong Bohong mas Uya Saya cuma nyuruh dia Kerja Keluar Kerja Bukannya nyantai-nyantai Di rumah Tidur-tidur Masa saya Capek-capek kerja Nyantai rumah Dia nyantai-nyantai Saya yang harus beresi rumah Juga Gak ada Pikirannya Gimana nih Menurut Umi gimana Ini masalah nih Sebetulnya sepele Kita Aminnya suruh keluar Dan kemudian Terus bener keluar Nyari kerja Ya baguslah Berarti kan ada tanggung jawab Seperti Yang gak pulang-pulang Yang gak pulang Orang sama bininya Suruh keluar Ya Dia gak pulang-pulang Iya kan Gimana Saya kan Nyuruh dia keluar Bukannya ngusir Tapi suruh dia keluar Cari kerja Bukan berarti dia Gak pulang-pulang Ya Kan kamu juga Setiap aku pulang Aku disuruh Mana uang Ya iyalah Emangnya kau pikir Masak gak pake uang Emang kau pikir Cewek gak dandan Gak pake uang Ya daripada aku Minta ke mama Ya aku mendingan Jadi pemain sinetron Yang lewat-lewat doang Yang lewat-lewat doang Yang lewat aja Terus tadi aku liat di belakang Kamu masih kontek-konteknya Sama mantan kamu Itu yang namanya Linda Terus dia mukanya Bahagia banget Tadi ceritanya Tadi aku Oh Oh Yang mana Eh Cie jalan-jalan Siapa Linda Jawab Yang mau ngajak ketemuan dia Ngapain Kau balikah lagi Kau mau nikah sama dia Enggak Kayak maksudnya Gak pernah punya mantan Katanya Lo gak mungkin ngabor ke sini Karena lo kantro Iya Enggak Ini yang gitu tadi Enggak Enggak Iya kan Mi Iya kan Iya Sekarang gini deh Lo masih mau berada di sini ya Devi Iya lah Lo yang melapor gitu kan Iya Lo masih mau berada di sini ya Iya Klarifikasi Tapa Yun Iya kan Jadi mau bersedia berada di sini ya Iya Tidak merasa preferensinya diganggu ya Iya gak apa-apa Iya gak apa-apa ya Jadi untuk mencari solusi Untuk klarifikasi ya Iya Oke Kita lanjut kalau gitu Silahkan Dev Saya mau Suami saya ini Lepon Linda itu Apa? Kamu lupa Linda sekarang Aku pengen tahu Kamu gimana sih Kalau luponan sama dia Apa sayang-sayangan Apa cinta-cintaan Apa kangen-kangenan Lepon sekarang Lepon Biar tahu Suami di speaker Katanya mau klarifikasi kan Semuanya biar lihat Biar dengar Karena gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Iya tapi kan malu Cepat Rupo sekarang Telepon nih Aduh Apa Speaker Speaker dong Sini Mana ini Polumanya Halo 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 Linda Halo Linda Biasanya juga Hani Kenapa? Apa? Biasanya juga Hani Biasanya Hani katanya Ini namanya Linda Linda Hani Prativi Sutejo Halo Halo Linda Lagi dimana? Rame banget Iya nih aku lagi Klarifikasi sama istri aku Eh Mbak 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 Linda Saya istrinya Yudi ya Ngapain Mbak masih gangguan Bu suami saya? Siapa yang ganggu Mbak? Loh Mbak masih kontek-kontekan sama suami saya Terus ngajak ketemuan pula Ngapain? Oh iya saya memang ngajak ketemuan Selain kangen sih Selain kangen Tapi mau nganterin undangan juga Mbak Enggak ada hubungan apa-apa Mbak tau gak Yudi itu udah nikah Saya istrinya Iya kita gak ada hubungan apa-apa Ini Pokoknya saya ngajak Yudi ketemuan Cuman mau nganterin undangan Saya mau nikah Mbak Gak ada apa-apa Tuh sampai lagi Tadi kok kadang waktu dibilang Linda Tadi kamu bilang biasanya Yudi panggil Hani Iya nama panjang saya itu mas Oh iya emang Linda Hani Pra Tiwi Pra Tiwi benar Iya emang biasanya pada manganya Hani Bukan Linda Oh iya 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 oke Terima kasih ya Ya Avis pulsa tinggal 2 ribu Budgetnya belum turun Oke gimana Gue gak pernah liat lo di TV Berasa tidak terang apa Oke Di trans loh Agar sebulan gak ada kabar Gak bisa dihubungin teleponnya Masih dia masih kontek kontekan sama mantannya Masih bisa Kamu ganti nomor Sengaja Indah deh aku Terus motor lo taruh di rumah Belumnya pergi lagi Kenapa tuh Nah tuh yang tadi tuh Apa ini Aku nemuin ini Di motor kamu Ini siapa Kamu punya selingkuhan Gak tau ini punya siapa Di dalam jok motor Di dalam jok motor Pas kamu pulangin Kamu gak ada Aku keluar udah gak ada Cuma motor doang Oke Ada seseorang Mungkin pemilik cel ini Di belakang Mungkin pemilik cel ini Oke Silahkan orang yang di belakang Untuk berbicara Halo Halo Mas Yudi Gimana enak kan Halo Halo Untuk wanita yang di belakang Halo Apakah kamu memiliki Atau ada hubungan dengan yang namanya Yudi Selingkuh Gak ada sih mas Tapi saya mau Bilang sesuatu Oke Mau bilang sesuatu Denger dulu Mau bilang apa mbak Gimana Enak kan mas Mas Yudi ya sampai ketagihan Sampai dah tetap di rumah Oh iya Ragap di rumah Uya Apa yang lu berbicara Gak ada sejanda Oke Gak boleh gitu Oke Tahu ya Di kampung itu lu terkenal Janda gatal Sukogode Suami orang Di kampung Itu kan dikata orang Emang dia kan janda mas Emang kenapa Janda masalahnya apa Iya Dia pasti butuh Belayan laki-laki Masuk warna gue Gak boleh ngomong gitu Hei dengerin Gak boleh ngomong gitu Ya Oke Saya nak gini Ya Oke Kamu Namanya siapa Asti Oke Asti Oke Ada hubungan apa Dengan Mas Yudi Mas Yudi Mas Yudi Mas Yudi Oke Oke Ya Sekarang kita ke depan aja Kita ke depannya Kedepannya 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 Kamu dulu Kamu dulu Selesain Kamu Kedepannya Selesain 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 Oke oke jemput setiap hari nganterin ke pasar beli pisang nganterin ke pasar beli pisang nganterin ke pasar beli pisang emang istri kamu? emang kamu punya istri di rumah? terus tadi dia bilang satu yang apa tadi kamu sempet di belakang bilang gimana mas enak enggak gitu ya dia nyobain kue bolu pisang saya apa? kue bolu pisang nyobain? kue bolu pisang buatan kamu? iya oh yang enak tuh bolu pisang gini oke jadi kamu tuh apa jualan bolu pisang begini? iya pasti jualan bolu pisang aku yang beli peralatannya kebutuhannya untuk masak loh emang kamu suka menjadinya kamu yang beli peralatannya? emang kamu tuh aku aja kayak dia nganterin ke pasar? aku menjelasin aku aja kerja gak pernah kamu antar jadi aku ya mas judi saya bayar mas judi saya bayar oh mas judi kamu bayar? iya emang mas judi ini siapa? kerja sama kamu gitu? kerja sama saya untuk ngantar-ngantarin bolu pisang saya oh kerja sama kamu untuk ngantar-ngantarin bolu pisang? iya lu katanya mau jadi artis mau jenis terkenal lu ngantar-ngantarin bolu pisang gimana sih? iya kan lagi gak ada callingan buat film eh jadinya mojek makanya gak sok-sokan lagi di artis menghayal aja kerja yang bener mbak Asti ini kan kebetulan dia lagi sekarang kuenya lagi orderan lagi banyak aku bantuin untuk marketingin kuenya dia lumayan loh satu kue aku bisa dapat 2 ribu satu kue satu kue bisa dapat 2 ribu? ini mah aku markupin dikit eh mbak emang mbak pikir suami saya membantu atau tuang ojek ke sesuatu kaya gitu emang nih banyak ya jaga suami mbak daripada dia kangen Fine saya jelas saya suruh kerja sama saya iya karena aku kerja kamu sudah kerja kandaran gak mau jadi artis nyata jadi tuang ojek karena juga loh Mas Koya dia tuh punya cita rasa yang bagus banget Oh dia punya cita rasa yang bagus itu gimana ya jadi tuh misalkan nyobain nyicip bolu saya besoknya langsung laku banget langsung laku dibilang enak langsung laku waktu dulu aku suruh bikin usaha bolu kamu nggak mau bilang bikin usaha bolu kan kita dagang online dia nggak mau sekarang dia mau bantuin ini buat cewek ini malah ini masalahnya bolunya belakangnya jadi itu lebih masa ya parah jadinya enak gimana nih istrinya ngajak bikin bolu tahun lalu dia nggak mau alasan waktu dibikin bolu paham bawanya hitam matanya bantet gitu ya kalau memang nggak enak memang orang itu kan punya selera bos masing-masing orang tuh daya ini lidahnya tuh beda-beda loh Bos kayak anak saya yang bontok dia tahu banget Oh ini enak Mi kalau kata saya enak-enak ya mungkin kayak Bapak ini dan Neng mohon maaf lala gimana mau nyari kerja apa kek jual bolu pisang kek bolu apa kek yang penting kan halal nomak nggak masalah kan daripada kata Neng tadi jadi artis tumpang lewat doang ya namanya orang bos masa selalu kerja sama cewek jelek mulu Oh ya 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 orang yang bersangkutan hati kamu ada hubungan spesial ada kamu Yudi enggak ada sekali saya yang boleh suami orang satu maksudnya gitu yang bapak ngebantuin aku dia sering ngajak-ngajak kamu bilang apa ngerebut suami orang gak ganja sama suami orang oh disini bilang begitu ya sama kamu enggak terima kamu begitu kamu juga terkenal kayak gitu kali kamu terjadi tujuan kamu yang ngomong gimana nih kadang-kadang di kampung tuh yang bikin kesel adalah dari mulut gimana menelajari buat semua nonton nih kalau apa-apa itu jangan suka ngejelek-jelekin orang sebab yang kita jelek-jelekin belum tentu aku lebih jelek dari kita nah nih mohon maaf bos seperti ini janda banyak banget ujiannya gimana kalau misalnya kagak nanya sama orang dikatakan janda katanya judis banget kagak nanya-nanya kalau misalnya kita nanya aku katanya janda lemes banget katanya baik-baik hati-hati serba salah bener udah saya ngomong begini karena saya ngalamin iya saya tuh Masya Allah saya terserah aja deh mau dikata apa kayak saya kata gitu aja udah habis serba salah nanya salah diem salah main keluar mulu salah di rumah mulu salah jadi memegang predikat janda tuh bukan suatu hal yang enteng ya berat ya udah dibantu suaminya udah kasih penghasilan Ya udah udah udah-udah nanya 2000-1000 ditanyain Ibu belum bayar disitanya di beberapa rizad ya kemarin katanya arisan panci sama saya oke nah sekarang nih kamu selama ini nginep dimana tidur dimana nggak pulang-pulang aku tidur di rumah mama bohong kamu nggak pernah datang ke situ kau berkali doang ngantrin kue bolu telepon ke Mama kalau nggak percaya Oke ya lo yakin rumah Mama Iya enggak bohong Mas masa udah rumah Mama dimana lagi kalau mungkin Yudi nggak mau jujur mungkin ini bisa menjelaskan Hai Cedar Cedar Iya ini ini mungkin nggak tahu mungkin saja bisa mengingatkan Oke aku 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 dia buka ya buka aja buka ya buka ambil ketinggalan di rumah siapa nih tempat kamu tinggal selama ini ada seseorang yang bicara di belakang berhubungan dengan handuk ini silakan yang di belakang ini handuk kamu ketinggalan nih di tempat aku Halo 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 iya silakan yang di belakang oke kira-kira siapa keminta jawab rancu syuter kita apakah Yudi benar punya hubungan dengan wanita jawab dan mensir keminta kita di at rumah uya underscore transunjuk dengan hashtagnya adalah transunjuk rumah uya 1310 tetap di rumah di rumah uya balik lagi di rumah oke mbak nama siapa nama saya Nina apa Nina 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 ini siapa lagi pacar kamu banyak banget sih perempuan di hidup kamu iya mau ngomong apa Nina loh mas ini siapa ya aku istrinya loh istrinya kok kaget kau udah nih ke dia apa kenapa aku kalau misalkan dia itu punya istri dia itu sering ngecat aku dia itu mau ngajak nika aku mas gimana sih mas gimana sih gimana kira-kira iya dia itu sering ngecat aku nih sering ngecat aku dia itu ngajak jalan aku terus dia nanya-nanya dia itu aku nanya-nanya aku mau aku udah nikah apa belum mau nikah apa belum kayak gitu oh tanya mau nikah apa belum dia itu sering nanya-nanya maksudnya aku kan feelingnya dia itu mau ngajak nikah aku sering nanya-nanya gimana coba jelas dia itu maksudnya Nina udah nikah atau belum terus mau nikah enggak terus aku kan pikirannya Monica enggak gitu ya Monica enggak gitu tapi dia bilang mau nikah sama aku enggak enggak iya iya bilangnya Monica enggak gitu iya nggak pakai sama aku kan tapi kalau nggak ada maksudnya juga nanya-nanya iya sih iya sih terus apa Nina mau ngomong apa lagi maksudnya Mas Yudi itu bohongin aku gitu nggak jujur sama aku kalau dia itu udah punya istri nggak jujur dia pernah bilang nggak apa kamu pernah nanya nggak ya aku nggak pernah nanya sih iya yang apa-apa aku ada buktinya nih tunggu ya Mas nih nih buktinya bener kan Nina makasih ya tadi udah mau jalan sama aku iya Mas gak apa-apa aku juga senang bisa jalan sama Mas Yudi ih 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 Nina aku mau tanya deh kamu beneran belum punya pacar lo nanya nih belum Mas emang kenapa dijawab hehehe ditanya lagi nih sama Yudi kamu ada rencana Monica muda enggak lo nanya dijawab aku Monica muda emang kenapa sih ya kan ayo iya sih bisa bapak kamu mau nikahnya ya selama ini dia tinggal sama kamu enggak enggak dia tuh sering ngechat aku maksudnya dia tuh sering ngajak jalan aku oke siapakah Nina ini peminta jawab Twitter kita apakah Yudi memang punya hubungan dengan wanita lain atau tidak jawab dan mention ke Twitter kita di at rumah uya underscore terhentunya dengan hashtagnya adalah terhentunya rumah uya 13 10 dan follow Instagram saya king underscore uya kuya tetap di rumah kebalik lagi di rumah oke jadi mau nanya apa kamu mau nikah lagi mau nikah lagi sama dia mau ngedulain aku enggak yang aku sayang dapat sama kamu enggak mungkin aku mau nikah berkali-kali juga gak mungkin tapi tapi ini ada whatsappnya terakhir sih yang dibilang gini aku Monica muda emang kenapa sih kan kata dia tadi kan ditanyakan emang kamu ada rencana nikah muda apa enggak dijawab aku ada rencana nikah muda terus habis itu dibawahnya lagi hehehe ada pria yang suka sama kamu dan mau nikah sama kamu pakai tanda love kamu bukan maksudnya bukan jadi ceritanya gini masuknya jelasin jelasin saya itu dibayar sama teman saya namanya Tito kamu ingin gak waktu itu di cafe ada kepala jebotan ini dia mancur lebih ganteng dari aku kalau aku tua lah 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 masu ini gimana Tito tuh kenapa Tito tuh siapa mana aku inget aku tuh ingetnya sama Mas Yudi doang Tito yang boleh yang boleh dia boleh botan dia naksir sama Nina naksir sama Nina terus nah dia minta tolong untuk saya karena dia takut untuk deketin Nina jadi maksudnya apa intinya jadi saya dibayar sama Tito untuk WhatsApp Nina tapi lo nanya kamu terjangka muda apa enggak punya pacar apa enggak kamu yang mau nikah sama dia jadi aku itu semua pertanyaan itu dari Tito kamu yang nanya tapi sih dia bilang soalnya ada ada orang yang mau nikah sama kamu gitu ya tapi kan bisa jadi dia juga kan tapi kan dia gak bilang saya kan yang mau nikah dengan Nina coba saya buktiin telepon Tito aja nah iya yaudah telepon Tito iya dong ayo speaker ini mbak speaker ya orang dia gak bilang saya yang mau nikah ada pulsanya gak ada yang tadi cuma 2000 berapa tapi masih bisa sih ayo coba speaker speaker mana speaker ada speaker loh nih speaker sini halo halo ya halo Tito ini Yudi nih Tito ini apa ya Yudi Yudi ya kenapa yun sini sini aduh Tito gue butuh batuan lo lo untuk kelarifikasi sini ya klarifikasi klarifikasi ini sama Nina kalau lo udah kalau lo udah bayar gue untuk supaya bisa dekat sama Nina udah lo jelasin deh sama Nina sekarang gue kemarin iya tapi kan lo gue hubungin gak pernah aktif nomor lo gue juga gak dibalas gue cemen gak dibalas ya gak tapi tanya bener gak dia minta tolong nama Yudi tapi benar gak dia minta tolong kamu eh kamu minta tolong ini gue dekatin Nina gitu iya bener gak kemarin bener bener tapi gue berusaha hubungan Tito hubungan dia gak bisa ini gak bisa apa gak bisa diangkat gak bisa diangkat oke tapi emang bener ini bener lo bener lo emang mau sama Nina bisa tolong Yudi bener ya bener ya oke oke yaudah tapi emang lo minta tolong Yudi untuk nanyain ke Nina udah punya pacar udah mau nikah muda atau belum bener ya yaudah oke makasih itu aja mas musah abis ntar lagi oke tadi masuk akal nih eh tinggal berapa itu badin lo juga salah sangka Nina ya mas Mas Yudi gak jujur sih sama aku kenapa aturan bilang dong dari awal kalau misalkan Tito yang mau deketin aku ya karena aku dibayar sama Tito ya kalau ya namanya aku butuh uang mas karena aku butuh uang untuk aku kasih istri aku jadi aku menusaha mencari uang itu gimana caranya aku bisa pulang bawa uang dan aku kasih ke istri aku terus kamu jatuh cinta mas omi aku gitu dia enggak tahu dia enggak tahu ya dia mas aku benci sama mas aku bawa kekawan sama mas makasih ya kamu ngajak-ngajak dia jalan ngajak pakal ini dia suka sama kamu ya gak salah juga ya 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 aku cari buang minta maaf kali ya tapi intinya dia tidak terbukti selingkau sama siapa-siapa ya betul dia enggak terbukti selingkau cuman ada jalan bareng makan bareng apa namanya tapi kan nolongin temennya minta ma minta ma ya iya iya maafin aku ya aku tahu kamu bawel kamu cerewet mulut kamu recet kue bikinan kamu bantet tapi walaupun bantet aku tetap sayang sama kamu maha Devi atau kalau kalau marah lihat foto-foto ini deh mungkin foto-foto ini bisa mengingatkan kamu pada sesuatu deh nah tuh dikakal ini berapa tahun dikakal ini berapa tahun dua tahun dua tahun tuh lihat gimana Devi cocok kayaknya punya cinta nih maafin aku ya kamu juga besok kan ulang tahun ulang tahun kamu jadi aku enggak bawa kamu marah sebelum makanya aku aku juga pengen ucapin soal tulang tahun di maafin enggak maafin enggak maafin enggak ngabungin aku sih semua pulang-pulang enggak tahu ada di mana maafin enggak maafin enggak maafin enggak yaudah kalau begitu terima kasih hari ini berakhir bahagia Mi sampai ketemu lagi besok di rumah oh ya ini ini yang namanya cinta aku ingin mengerti semua dimanakah caraku selanjutnya sebelum rasaku menghilang sesudahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati